Hai baik teman-teman sahabat organik salam dan salam sejahtera bagi kita semua kali ini kita akan menjelaskan tentang cara menguji PH pada POC secara manual dengan menggunakan kunyit Hai ah ini kunyit ini ada lima kunyit yang belum di celup ya ini masih netral bisa dilihat dengan jelas ini kemudian ada lima larutan larutan yang pertama nitrobakter ini masih F0 kemudian larutan kapur ini sifatnya basah kemudian ini larutan mikroorganisme lokal atau mole yang ini larutan jeruk nipis ini sifatnya asam ya ini kemudian ini POC nah sekarang kita akan mencelupkan kunyit kelima kunyit ini ke dalam lima larutan tersebut sekarang kita memulai satu kita dahulu dari POC kemudian ah 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 kemudian mole kemudian kapur kemudian yang terakhir adalah nitrobakter nah setelah dicelupkan seperti ini tunggu sampai ah ah 30 sampai 60 menit atau satu jam karena ah memang proses reaksi ah daripada nitrobakter dan kapur memang sangat cepat tapi dari ketiga bahan ini mol ah ah larutan jeruk nipis dan juga POC prosesnya lambat karena kemungkinan ketiga bahan ini sifatnya asam atau bagaimana kita belum tahu nanti ah untuk mengetahui hasil terakhirnya kita akan menunggu sampai 30 atau satu jam begitu ah 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 baik teman-teman nah sekarang sudah 45 menit paling lama sekarang kita ambil pertama larutan nitrobakter nah ini warnanya cukup ini gelap teman-teman bisa lihat cuci dulu ini kita letakkan di sini oh berarti basah ya jadi sangat berbeda dengan yang tidak dicelup kemudian ini larutan kapur larutan kapur pun ini sangat gelap ini warnanya sangat gelap kemudian larutan mol atau bisa disebut tm-tm4 lokal ini mikroorganisme lokal ini warnanya agak beda ya kita sekarang kita cocokkan dengan yang tidak dicelup apakah netral atau ini agak warnanya agak ini ya agak terang atau agak pucat Hai berarti larutan mol ini sifatnya asam Hai kemudian larutan eh ini larutan jeruk ini asam kuat ini kita cocokkan lagi dengan yang ini ini juga warnanya agak pucat ini teman-teman bisa lihat dengan jelas nah ini ini sangat jelas sekali jadi sangat berbeda ya dengan yang asli yang tidak dicelup kemudian ini POC nya ini apakah netral atau pH tinggi atau eh asam ini cuci dulu ini PH nya ini agak agak asam ya ini jadi sangat berbeda sedikit berbeda dengan yang tidak dicelup jadi bisa lihat teman-teman ini hampir ini kalau tidak salah PH tidak mencapai 8 ini 7 lebih jadi sangat bagus ini nitral jadi bisa teman-teman bisa melihat ini jadi yang dua ini basah dari larutan nitrobakter dan juga kapur jadi teman-teman cara menguji PH pada POC sangat gampang sekarang kita akan kembali ke untuk menetralkan PH pada POC ini kunyit kita ambil kunyit yang bahasa tadi Oh yang ah dicelupkan ke POC tadi ini kita letakkan kembali ini yang di bagian asam larutan jeruk kemudian ini yang di mol lalu kita masukkan nitrobakter secara perlahan-lahan atau jadi teman-teman solusinya seperti ini ah ini berarti nitrobakter ini sifatnya sangat ah sangat PH nya sangat tinggi ya jadi sekali di apa diteteskan pada mol menghasilkan reaksi nah ini teman-teman bisa lihat jadi solusinya nitrobakter bisa menetralkan PH tanah maupun PH pada POC kemudian kita tetes lagi ke larutan jeruk nah ini juga menghasilkan reaksi nah bisa dilihat dengan jelas ini Hai jadi asam kuat akan menghasilkan reaksi seperti ini asam bertemu basah maka menghasilkan A oksidasi A oksidasi kemudian sekarang kita akan tes pada larutan POC ini berada pada POC hampir netral ya Oh lihat ini menghasilkan reaksi menggelombung berarti bukan netral juga ini berarti masih sifatnya sangat asam sama seperti eh larutan jeruk nipis sampai sekarang masih menghasilkan reaksi ini kemudian mau kita tambahkan lagi jadi dia akan menghasilkan reaksi seperti ini sekarang kita akan melihat kalau kita cocapan masih gini ya mungkin terlalu cepat diambilnya ini masih jadi teman-teman mungkin ini saja yang saya sampaikan apabila ada kekurangan mohon ditambahkan apabila ada kata-kata yang kurang berkenan mohon dimaafkan terima kasih jangan lupa like dan subscribe lalu bagikan kepada teman-teman yang lain yang belum mengetahunya sehingga ilmu yang saya berikan bisa bermanfaat terima kasih terima kasih